Intro Selamat menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP Selalu update konten terbaru dari kami ya Dengan subscribe channel MVP Entertainment ID Jangan macam-macam sama perempuan Bang Assalamualaikum Salam Eh Gor, lu udah dapet tiket apa belum? Belum Bu RT Oh yaudah kalau gitu siniin aja duitnya Soalnya nih ya, temen si Dila Tuh, si Rudy Anak pejabat itu Nah dia itu bisa ngedapetin tiket Kereta bakal lu sekeluarga pulang ke Jawa Eh, Bu RT Si Rudy itu sebenernya anak pejabat apa? Tukang jual tiket Wah, mau kakak tiketnya? Enak juga ya pacaran di ruasa roda Enak apaan? Orang Lila dari tadi ketakutan, deg-degan tau Deg-degan liat muka saya Uh, lah kagak Ikedar aja Coba, gimana kalo nyetan sama Mbak Be tau Kalo Lila gak keterawai Hmm Nggak bakal tau lah kalo gak ngomong Oh, kenapa non Lila gak keterawai? Kalo Pak RT tau Uang jajan non Lila sebulan bisa di-stop loh Aduh, Kedau jam belanya sama Mbak Be Silahkan ngurang disini kan Demi Kedaus juga Tuh, demi saya Hmm, iya Lila membantuin Kedaus Supaya Kedaus dapet tiket ke Jawa Betul Kedaus Nanti saya akan kasih gratis tiket Terima kasih ya Hehehe Kalo gitu Uang untuk beli tiket ini bisa dibalikin ke Sumi Hehehe Jangan Ki Hehehe Tiketnya gratis Tapi kan ada biaya administrasi harus dibayar Hehehe Sini Hehehe Kalo gitu mah tuh bukan gratis namanya Hehehe Nih Indonesia Ki Mana ada yang gratis enak-enaknya Hehehe Sekolah aja yang gratis Pake bayar Hehehe Ngeliatin saya Lima menit bayar Hehehe Hehehe Nah Mama yakin kagak sih Kalo si Rudy itu bakal dateng Oh yakin Bang Barusan gue ada telepon si Lila Katanya nih Mereka berdua lagi menuju kemari Hehehe Aneh Tadi kan dari masjid bareng Tapi kok Hehehe Jangan seuzon dulu Bang Si Rila sama si Rudy entuh Taraweknya di Istiqlal Hehehe 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 Loh Kenapa Jeng Brati kok gak beli tiket sama si Rudy? Gimana ya mas ya? Saya gak percaya sih mas sama dia Lagian mas Pemerintah kan mau orang kita beli tiket sama Calo Loh Nah katanya dia anak pejabat bukannya Calo Hehehe Anak pejabat dari mana? Mana ada sih mas Anak pejabat yang kemana-mana jalan kaki Lagian mana ada sih mas Anak pejabat yang bisnisnya nyalo tiket Waduh Saya sangat setuju dengan pemikirannya Jeng Brati Maju ke depan Gak kayak si Welas Udah mikirnya lamban Bikin kesel orang nunggu Oh gitu ya Aku tuh mikirnya lambat Hei Lek Sini Lek Apa? Lek Tatang tuh harusnya bersyukur Hmm? Karena kalo aku mikirnya cepet Lek Tatang tuh udah aku usir dari kemarin Soalnya ngerepotin aja tinggal di rumah Mas Udah Bukan begitu maksud tuh kok Mas Sorry Maaf maaf Mas 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 Now Mas Selamat pagi. Nanti anak gua. Hadeuh. Kenapa sih trawanya pake di istiqlal segalanya? Sorry om, biar kusu. Hehehe... Solah tanpa kusu, pacaran. Eh... Orang jelek kalu ngomong, antri dulu. Sampai aku nggak jelek. Kau nggak mau jelek. Hah? Ya itu jelek ga? Buka topengnya kalu nggak jelek. Udah udah udah, jangan pake diterusin. Ini lagi, Rudy nih. Nih nih, Rudy. Nih gue udah pegang duit tiketnya si Velas sama si Sela. Tinggal nih nih si Deswita, dia masih ragu-ragu katanya bujukin dah. Wah kenapa harus ragu Tante? Ambo sih gak ragu, tapi Ambo mau supaya harga tiketnya dicicil bagaimana Rudy. Mana Tante? Sekarang ada panci udah kagak dikredit. Masa beli tiket dicicil? Tidak apa-apa Rudy, yang penting kan dibayar lunas. Oke deh, uang mukanya pakai muka dia. Eh, ngomong aja! Eh, ngomong aja! Eh, ngomong aja dong! Eh, ngomong dong! Apa ini bawa muka? Bukan gak beda, jangan sama aku jeleknya. Iya, iya kan. Diterima aja. Terima apanya! Akhirnya lu pade dapet tiket pudik juga. Belum tentu Pak RT. Kan tiketnya belum diberikan oleh Mas Rudy. Bah, yang penting kan tiket sekarang sudah ada. Jadi tinggal kapan si Rudy memberikannya kepada kita. Ya kan? Betul lho Gor. Eh Sal, bisa lu dapet cicilan tiket dari si Rudy. Bisa, Pak RT. Bah, masih ada rupanya muka konyok. Aku pikir sudah jadi muka cicilan. Tolong ya, jangan mumpit-mumpit lagi. Aku ini bisa emosi lho. Kalau uang mukanya gak pakai mukanya si Karyok, berarti si Rudy pakai muka monyet. Eh, pakai muka gorila juga bisa. Eh, kok jangan ngindir aku monyong? Emang sampean gorila satu persen lho? Eh, wajar juga kok! Eh, udah, besok kita harus beli oleh-oleh untuk orang di kampung. Uangnya mana, Dinda? Lho itu, uang yang sisa bayar cicilan tiket. Ah, tiket terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Eh, ada pesan penting nih Des, dari si Rudy. Berita apa, Bu Arte? Ah, kata si Rudy, duit tiket lho kudu nambah sepuluh persen lagi. Mariman deh, bagaimana si Rudy ini? Kenapa yang gak bilang dari awal? Iya, Bu Arte. Ah, kalau begitu biarlah kami gak jadi beli tiket melalui dia. Oh, ya kata apa-apa kalau begitu. Tapi, duit lho kagak bisa dibalikin lagi. Oh, ya sudah lah, Bu Arte, daripada aku rugi banyak, lebih baik ambut-ambut saja. Begitu dong, mari. Puluh persen nih ya. Yuk. Oh, jadi Mbak Preti gak mau beli tiket sama Mas Rudy. Karena khawatir Mas Rudy itu calo ya? Iya dong, Mbak Ulas. Sekarang kalau tiba-tiba dia bawa kabur uang kita, gimana? Oh, iya. Oh, iya. He, lu kalau kagak mau beli tiket sama si Rudy, kagak usah nyebar fitnah dong? He, maaf loh, sebelumnya. Tapi saya gak bang fitnah kok. Saya cuma curiga. Hmm, sama aja. Eh, alas, lu kagak usah khawatir soal si Rudy ya. Tenang aja, gue jaminannya. Udah, ngobrolnya di rumah gue aja. Ayo. Wah, kenapa ada kenaikan 10%? Eh, katanya si Rudy itu anak pejabat. Hah? Mestinya kita itu dapet tiket murah, bahkan gratis. Bukan ditambah kayak begini, makin susah. Ya Pak Timo, tanya aja sama Puerte. Puerte ngomongnya gitu sama aku. Ya sudah, kalau gitu. Abang mau ke rumahnya Peti saja. Iya. Eh, Gara, biar aku enter ya. Eh, eh, eh. Eh, eh. Bagaimana dong Buerte ini? Tiketnya belum ada juga. Janjinya tadi pagi. Buerte, kasian Sumi dan anak-anaknya. Kalau Rudy gak jadi ngasih tiket. Aduh, iya Ki, iya. Gue gak arti. Mama sih, mikirin cuma komisi mulu. Kalau udah begini, jadi berabe deh. Bagaimana Buerte? Suruh di belum balik juga. Belum, Gor. Ya sudah, kembalikan saja uang aku. Oh, saya juga. Eh, ayo. Sabar yuk. Sabar, Gor. Eh, tunggu si Lila yang lagi nyusulin. Assalam. 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 Gimana, lak? Ya, ternyata alamatnya pastu. Buang. Buang-buang ke sana. Kagak adik. Kenal sama namanya Mas Rudy. Aduh. Mati deh gue lah. Hilang juga. Hilang. Gimana sih Buerte ini? Eh, bagaimana Mbak Ulas? Bang Tigor sudah dapat tiketnya? Gak tau, Budwe Swita. Orang sekarang aja Bang Tigor ada di rumah Pak RT. Iya. Aduh, perasaan saya kok jadi gak enak ya. Hah? Wilas, kita gagal pulang kampung. Eh, kenapa Bang? Ternyata si Rudy itu tukang tipu. Oh lah dah lah. Ah, kena tipu lah kita. Eh, bener kata Mbak Preti. Ternyata Mas Rudy itu tukang tipu. Tuh kan Mbak Ulas, bener kan kata saya kan. Makanya Mbak Ulas, Mbak Ulas sekarang sebaiknya lapor polisi aja. Hmm, bener apa kata si Preti. Eh, kalau begitu temenin abang di kantor polisi ya. He, he. Maaf Wilas. Abang gak senang aja, maaf. Iya, iya, maaf. Aduh, yuk. Maafin gue ya, yuk, iya. Ya maaf sih, enak. Tinggal ngomong maaf. Tetep aja uang tiket saya gak balik lagi, Bu RT. Ya, saya juga, Bu RT. Bagaimana ngomongnya sama Sumi. Pasti dia sedih dan kecewa sekali. Yaudah, gini aja. Kita lapor polisi aja. Eh, yuk. Jangan, yuk. Jangan, yuk. Ntar malah bini gue yang digarung polisi. Eh, bang kok jadi gue sih. Ya iyalah, mama yang makan komisi dari si Rudy. Hah? Aduh, yuk, yuk. Jangan lapor polisi ya, yuk, ye. Nah, maafin Nira ya, B-nya. Hah? Emang lo punya salah apaan? Tadi, Nira udah lapor ke polisi. Hah? Iya, Nira udah lapor. Apa, gimana dong? Permisi. Apa ini rumah Bapak Sarmani? Tuh. Saya ada kelasnya yang ingin bertemu dengan Bapak. Oh, kan. Gara-gara mama jadi papa deh yang dicari nama polisi. Tidak-gara, anak mobil. Ya masuk, masuk. Silahkan masuk. Maaf, siapa yang namanya Bapak Sarmili? Saya yang namanya Sarmili. Tapi saya jangan ditangkap ya. saya orang baik-baik pak polisi saya tidak menangkap bapak saya hanya ingin mengembalikan uang warga bapak yang ditipulah Rudy Alhamdulillah tapi pak sekarang Rudy nya dimana pak kalau ada saya gebukin tuh pak ada di kantor oh makasih ya pak Alhamdulillah Bu, Ki Daus sudah datang belum sih? itu dia Ki Daus gimana Ki dapet tiketnya? dapet Alhamdulillah terus gimana dengan bapak-bapak yang lain? semuanya juga dapet syukur deh berarti kita semua bisa pulang kampung hahaha ah kenapa Ki Daus gak mudik bareng kita? kalau Aki ikut mudik sama kalian kasihan nanti sama pak RT sendirian disini kan pak RT gak mudik iya ya kampungnya pak RT kan disini bener juga ntar kalau kong RT dihukum sama tante RT disuruh tidur di ukuran seronda siapa yang nemenin? palingan hantu hahaha tolong itu lu hahaha iya terlalu lu pade hati-hati di jalan ya tapi nanti kalau balik lagi ke Jakarta jangan pakai bawah saudara ya Jakarta udah sumpah hahaha ya pak RT eh Ki lu ikutan mudik juga? enggak berarti saya cuma ngantar sumi dan anak-anak sampai stasiona aja hahaha ya udah kalau gitu kita pamitan dulu ya pak ente quais hadih, hati-hati di jalan ya hati hadih di jalan estratég E ひ que Jangan tanpa bikin ya. Ya elah, sepi banget ya. Baru juga sehari, si Karyo sama yang lainnya pergi. Gue udah kangen, pengen main kartu lagi. Tapi biar kata gue sering ribut, kalau udah berpisah. Kangen banget, gue pengen ketemuan sama dia, Pade. Ngapain, Bang? Kangen sama Pade. Iya, Bang. Gue juga kangen banget. Jadi sedih gue, Bang. Bang, kamu masih pretty? Kangen juga, Kak, Bang? Apalagi dia, kangen banget. Apa yang bilang? Maaf, Bang. Hei, jangan sabur, lu. Parmeni. Aku udah lihat deh. Kamu udah penuh begitu kok. Berat. Ah, ngambo udah jadi pulang kampung gara-gara ketinggalan pesawat. Eh, sampe lah kasih berita kalau begitu, Sang. Kak Amin ketinggalan kereta. Eh, si Lita datang kereta mau berangkat, dia malah hilang. Tidak lah, bukan aku yang hilang. Bersentulah aku tuh lagi cari kalian-kalian yang pada keselip penumpang lain. Tapi gak apa-apa lah, Bang. Gak jadi pulang. Keretanya penuh banget. Kasihan, Mbak Iwita. Iya, aku juga gak jadi naik kereta itu penuh banget. Kak Kuat. Samang. Eh, Depreti. Gak jadi pulang kampung juga rupanya ya. Ya, tiba-tiba saja kok saya gak mau pulang kampung ya. Jadi, saya putuskan deh balik lagi ke sini. Bagus deh kalau gitu kita bisa lebaran bersama di sini. Iya. Iya. Kok lu pada balik lagi? Kan gak jadi mudik, Pak Hirti. Iya. Oh, rey. Akhirnya lu lebaran di sini nemenin gue. Oh, rey. Gue jadi kagak kesempian. Gini-gini. Ate. Eh. Urusan kita belum selesai ya. Hah? Siung, Pak Hager. Hah? Mari-mari. Mari aja. Biaran kesempian kita. Ate. 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 selamat menikmati